Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok dua yang beranggutakan 1. Rahmat Fakir Jajar Wibakti 2. Krishna Bayu Widodo 3. Joko Susilo 4. Riko Mulya Pradana yang ingin menjelaskan tentang kerjasama PGRI secara regional dan internasional. Kelab satu, pendahuluan. Alat terbelakang. Sesuai dengan asas perjuangannya, PGRI sejak permulaan berdirinya sudah mulai berusaha mencari hubungan dengan organisasi-organisasi buruh dan serikat-serikat buruh luar negeri. Pada permulaan revolusi dulu, hubungan tersebut hanya bisa diusahakan melalui surat-menyurat saja. Di luar dugaan, tanggapan pertama datang dari Australia yang sekaligus menyampaikan undangan untuk berkunjung ke negerinya supaya pakil kita bisa memberi informasi tentang keadaan dan perjuangan RI di sana. Kemudian datang pula undangan perkenalan dari NEA untuk berkunjung ke Amerika. Perkenalan tertulis tersebut menjadi permulaan hubungan PGRI dengan WOT. Pada akhir Juni 1952, diadakan Kongres terakhir WOT yang menghasilkan keputusan pembubaran WOT dan bermendirikan organisasi profesi keguruan sedunia yaitu WOTP, World Confereration of Organization of Noticing Profession. PGRI juga termasuk menjadi anggota dari organisasi tersebut. Ketika hubungan PGRI antar instansi ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis, dan produktif. Maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di Indonesia secara produktif, efektif, efisien, dan berhasil sehingga menghasilkan output yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan sosial. Bapak 2, pembahasan. PGRI adalah organisasi besar, berbawah dan diwasa. Anggotanya kaum cerdik, pandai, belajar, dan juga bermartabat. Oleh karena itu, organisasi ini dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai amanat organisasi. Salah satu strategi PGRI untuk mencapai visi dan tujuan organisasi adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi masa lain atau sering disebut hubungan kerjasama PGRI secara regional dan bahkan hubungan internasional. A, tingkat regional. Satu, ASEAN Council of Teachers, ATC. ASEAN Council of Teachers atau ATC merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru negara ASEAN. Negara yang menjadi anggota ATC adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Dunia Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. PGRI memprakarsai berdirinya ASEAN Council of Teachers, ATC, tahun 1974. Dua, pertemuan guru-guru Nusantara, PGN. Pertemuan guru-guru Nusantara merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru berbentuk terbentuk karena didasarkan pada budaya Melayu. Negara yang menjadi anggota PGN diantaranya adalah Burundi Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. PGRI memprakarsai pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN saat 1983 di Singapura yang dipimpin oleh Prof. Ghazali, Dunia, dan Rosli Yunus. B, tingkat internasional, satu konvensi ILO atau UNESCO. Tanggal 5 Oktober 1966, konvensi ILO atau UNESCO di Paris menghasilkan status of teacher, status guru dunia. Pemerintah RI dan WGRI, HM, Widayat, dan IRGB, Dharma Setia hadir dan menandatangani konvensi ILO atau UNESCO tersebut. Dua, edukasi internasional atau AI. Edukasi internasional AI adalah suatu serikat pekerja atau organisasi guru dan personal pendidikan dengan 24 juta anggota. Mereka adalah para guru dan pekerja di sektor pendidikan dari tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi yang berasal dari 304 organisasi di 155 negara. AI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO termasuk IB International Bureau of Education atau Biro Pendidikan Internasional serta memiliki status konsulatif dengan United Nations Economics and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Secara khusus, AI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, United, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development, OSC. Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi AI dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting. Program dan anggaran belanja AI diadopsi setiap 3 tahun oleh Kongres Bumia Education Internasional yang dihadiri oleh organisasi anggota AI dan para pengamat dari organisasi internasional serta lembaga-lembaga antar negara. Nah, solusi kebijakan AI diadopsi dengan dan Dewan Pimpinan Pusat dipilih di Kongres Dunia yang terakhir diselenggarakan di Jontian, Thailand pada bulan Juli 2001. Seketariat Markas Serata Kantor Pusat AI terletak di Brussel, Belgia. Kantor-kantor kawasan terletak di Afrika. Lome, Togo, Asia Pasifik, Kuala Lumpur, Malaysia dan Viki, Eropa. Brussel, Belgia, Amerika Latin, San Jose, Costa Rica, dan Amerika Utara dan Karibia, Santa Lucia. Setiap 3 tahun sekali di tiap-tiap kawasan diselenggarakan konferensi regional secara khusus AI berkerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO, Unites, ILO, World Bank, dan Organizations for Economic Cooperation and Development, EOCD. AI dibentuk pada tahun 1993 sebagai hasil penggabungan antara International Federation of Free Teachers Union EFFTU dan the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession WCOTP. Seketariat pengurus AI bermarkas di Brussel, Belgia yang dilengkapi dengan 5 departemen yaitu Pendidikan Serikat Sekerja, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan, Pengembangan Kerjasama, Informasi, dan Administrasi. Kantor regional AI bermarkas di Afrika, Lome, Togo, Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, Pasifik, Fiji, Eropa, Brussel, Belgia, Amerika Latin, San Jose, Costa Rica, Amerika, Tara, dan Karibia, ST Lucia. Konferensi regional diadakan setiap 3 tahun oleh negara-negara anggota AI di kawasan yang bersangkutan untuk menyepakati program dan kegiatan pada tahun 1999. AI mengumpulkan konsorsium yang terdiri dari rekan kerjasama berikut Larar for Bundet, Sweden, Danning for Bundet, Norway, Japan Teacher Union, Japan, Australian Education Union, Australia, dan National Education Association USA untuk bekerjasama dengan PKRI untuk menjadi sebuah organisasi guru independen, demokratis, dan efektif. Agenda ini dimulai di dua provinsi pada tahun 2000 dan dalam tujuh tahun secara bertahap meningkat menjadi 26 dari 33 provinsi. Program ini terutama menargetkan para pemimpin tingkat provinsi dan yang buatan. pertemuan diadakan setiap tahun mengevaluasi dan merencanakan setiap tahun berikutnya dengan perwakilan dari organisasi bekerjasama 5 PGRI sekarang memainkan peran aktif dalam gerakan buruh di Indonesia. Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini adalah memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja B. Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan. PGRI mengikuti sertakan dirinya kepada dalam organisasi ini tentu memperoleh mafaat A. Membuat kesadaran serta berikat buruh good governance, transparansi, dan akutabilitas di semua tingkat organisasi. B. Untuk mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk mendidikan di tingkat nasional dan daerah untuk dapat membahas masalah yang dapat dihadapi oleh pendidik, guru, dan guru anak-anak dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua. C. Mempromosikan berpartisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat. D. Dibuat kolam pelatihan terampil di tingkat kabupaten dan provinsi. Berkait dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial. F. Peningkatan profesi dan peningkatan proses komunikasi dan dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi, dan keubatan. I. Bertujuan untuk A. Melindungi hak provinsi dan industri dari para guru dan pekerja pendidik. B. Mempromosikan perdamaian demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara, melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas sebagai semua. C. Memarangi semua bentuk realisme dan diskriminasi dalam pendidik pendidikan dan masyarakat. D. Memberi perhatian khusus bagi pembangunan dan kepeguruan keterwakilan wanita di masyarakat, perbahayaan ajar, dan dalam organisasi. D. Memastikan hak kelompok yang terlemah seperti peribumi, etnis, minoritas, migran, dan anak-anak. E. Bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan pekerjaan anak yang merupakan bagian paling dari hak asasi manusia. Dalam organisasi ini, setidaknya 1.440 pemimpin dan anggota kreatif dari 28 provinsi akan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai agen perubahan baik sebagai guru dan anggota serikat serta keterampilan untuk berorganisasi dengan masing-masing abupaten, provinsi, dan pemerintah nasional untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Keikutsetan PGRI dalam organisasi ini dapat dibuktikan dengan 5 tahun sekali Kongres PGRI berhasil dilakukan. Antaranya di Palembang, Sumatera, Sumatera Selatan, Indonesia ditandatangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan dari Sekretaris Jenderal Pendidikan Internasional. Pedato Fren Van Leuven sangat menyentuh penonton termasuk Presiden Negara itu. Hal itu membuat Presiden mengubah pedato di tempat dengan menambah instruksi untuk membuat untuk semua Departemen dan semua otoritas pemerintah di semua tingkat dan di seluruh Indonesia untuk kerjasama untuk mencapai kualitas pendidik untuk semua dan meningkatkan kesehatatan dan status guru. Dia mengucapkan terima kasih kepada kasih EI untuk pekerja yang baik dan mendukung berjanji bahwa ia akan memenuhi daya tarik para guru. Kongres PGRI diubah konstitusi dan anggaran dengan menyatakan bahwa setidaknya 30% dari para pemimpin harus perempuan. Kongres PGRI diubah konstitusi dan oleh undang-undang tentang iuran keanggotaan untuk meningkatkan jumlah iuran oleh tiga kali. Perubahan konstitusi selalu menjadi potok topik penting dan dalam semua EI PGRI konsorsium seminar proyek. Pada tanggal pada 13 Agustus 2008 Mahkamah Konstitusi menegakkan angkusus PGRI untuk menindak hukum tahun Republik Indonesia nomor 16 2008 tentang APBN dan pengeluaran yang melanggar konstitusi Indonesia 1945 banding konstitusi MK kepada pemerintahan untuk menyedakan sesuatu 20% dari anggaran nasional provinsi kabupaten oleh terbaru tahun 2009 kemudian pada 15 Agustus 2008 Presiden Republik Indonesia dalam menangani laporan resminya dan menyatakan pemerintahan pada APBN dan belanjaan merencanakan menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia akan mengalokasikan dalam APBN dan rencana mengeluaran untuk tahun 2009 untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% dari rencana anggaran 2009 pada tahun 2009 serangkaian kegiatan yang disesankan rapat evaluasi dan perencanaan diadakan di Jakarta pada bulan Februari setelah pengemuan ini serangkaian 32 3 hari seminar provinsi selenggarakan dari bulan Juni sampai November di Ambon Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu Jawa Tengah Kalimantan Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah DKI Jakarta Jawa Timur Kalimantan Timur Timur Nusa Tenggara Gerontalo Jakarta Jambi Lampung Maluku Utara Sulawesi Utara Sumatera Utara Rio Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Jawa Barat Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Sumatera Barat dan Yogyakarta Seminar setiap seminar dihadiri oleh 40 perseta dari berbagai kabupaten di provinsi diantaranya topik yang dibahas adalah prinsip dagang uni pendidikan internasional struktur dan program kepemimpinan proses pengambilan keputusan uni keuangan PGRI dan konstitusinya undang-undang dasa undang-undang guru dan dosen negosiasi dan perundingan kolektif selain dari seminar untuk memperkuat kondisi keuangan PGRI anggota mengumpulkan iuran khusus tentang keuangan diadakan di Jakarta pada bulan November dan Desember 2009 PGRI Provensi daerah istimewa juga memandangkan seminar kesesamaan dengan edukasi internasional pada tanggal 7-9 Agustus 2009 dengan tema penamp setapan PGRI dan PGRI sebagai serikat pekerja guru dan penerang perannya dalam membangun pendidikan tiga The World Confederation of Organization of the Teaching Profession atau disingkat WOCTP pada tahun 1966 PGRI menyatakan dirinya masuk menjadi anggota organisasi dunia pada warga pada Kongres WCOT TOTP World atau World Confederation of Teaching Profession Kongres Kongres di Seoul Korea Selatan kemudian pada tahun 1979 PGRI menyelenggarakan World WCOTP Kongres di Jakarta 4 PGRI EI konsertium projek menyongsong Kongres XX PGRI pada tahun 8 sejak satu PGRI bekerja sama dengan EI Asia Pasifik membentuk PGRI EI konsursen projek untuk seminar untuk seminar workshop dan pelatihan pimpinan PGRI dari pusat provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia tahun 2001 PB PGRI dan ketua dan ketua provinsi sejawa workshop EI di Anyer kemudian pada tahun 2003 menjadi 11 provinsi pada tahun 2004 menjadi 19 provinsi pada tahun 2005 menjadi 22 provinsi penanggung jawab nasional prof DR HM Surya ketua umum PB PGRI sedangkan nasional koordinator PGRI EI konsorsium projek A tahun 2002 sampai 2003 DRS WDF Rindo Rindo tahun 2004 sampai sekarang HR Rusli Yunus tahun 2006 koordinator nasional HR Rusli Yunus didampingi koordinator pelaksanaan pelaksana IR Abdul Aziz Oisin M Meng SC konsorsium negara atau negara donor Norwegia Sweden Amerika Serikat Jepang dan Australia tahun 2004 aktif membantu publik service internasional PSI persatuan pegawai negeri sedunia tahun 2006 kegiatan proyek PGRI EI konsorsium ini meliputi 23 provinsi dari 31 yang direncanakan setelah itu diperlukan langkah-langkah untuk persiapan bahan kongres A A I penyesuaian AD atau ART PGRI sebagai serikat pekerja guru dimulai hari dimulai dari hasil konferensi cabang kabupaten atau kota dan provinsi diajukan pada kompus 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 6 2007 sehingga hasil kompus terakhir menjelang kongres kompus 2007 resmi menjadi bahan kongres sebagai hasil dari anggota melalui cabang kabupaten atau kota provinsi dan pusat ini ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip terikat pekerja pekerja solidaritas demokratis kesatuan tanggung menurut Arlam Tarnaca atau 2011 terdapat beberapa hasil dari jalinan kemitraan internasional tersebut antara lain A adanya bantuan dari EI melalui konsorsium organisasi guru Sweden Canada AS Jepang Australia Ketua B Ketua Umum PB PGRI duduk dalam pengurusan EI atau kawasan Asia Pasifik C Perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi konferensi EI Asia Pasifik di India pada tahun 2000 dan Kongres guru sedunia di Thailand tahun 2001 dalam konferensi ACT di Thailand Hanoi dan Brunei Darussalam PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi PGRI telah menyampaikan kertas kerja kerja pertemuan guru Nusantara atau PGN di Brunei Darussalam tahun 2002 F Petua umum PB PGRI mendapat kehormatan untuk menjadi salah salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi internasional G kerjasama bilateral telah terbina dengan SDU atau Singapura Kurs Sapa atau Thailand GTO atau Jepang KFTA atau Korea Selatan AEU atau Australia dan NUTP atau Malaysia Tiga penutup A kesimpulan PGRI sebagai organisasi penjunjung pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalani serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berbagai pihak bahkan PGRI sudah menjalin dalam sudah menjalin hubungan secara internasional hubungan luar negeri meliputi hubungan kerjasama dalam tingkat regional dan internasional di tingkat regional seperti ASEAN Council of Teachers atau ACT pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN di tingkat nasional yaitu Education International atau EI adalah organisasi serikat pekerja pendidikan tingkat dunia B saran demikian makalah yang kami buat semoga dapat bermanfaat bagi pembaca apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan silahkan disampaikan kepada kami apabila terdapat kesalahan mohon dapat maafkan dan memakluminya karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah silah apa dan lupa sekian dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf bila itu alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi berkata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih